Intro Pendestribusian tenaga fling sebanyak 2002 persil pada tahap 2 dilaksanakan di halaman sekretariat kantor FABB Jalan ASEAN Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Selama ini masyarakat Belawan sekitarnya masih kerap dilanda banjir rob sehingga lahan ini menjadi solusi untuk relokasi untuk masyarakat Belawan Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB menginisiasi adanya pemberian tanah fling bagi masyarakat untuk dapat membangun rumah layak kuni sebagai jawaban solusi dari banjir rob yang kerap melanda di kawasan Belawan Lebih lanjut Karel Chaniago Ketua FABB menjelaskan FABB bersama PT D5 Inti Sukses atau DIS dan tokoh masyarakat kembali melaksanakan kegiatan lonceng distribusi lahan sebanyak 2002 persil kafling tanah ukuran 7x16 meter bagi masyarakat Belawan dan secara simbolis diberikan surat akte notaris kepemilikan kafling kepada masyarakat Belawan Ia juga berterima kasih pada PT DIS yang membebaskan atau memberikan lahannya seluas 5 hektare peruntukan untuk sarana olahraga dan seluas 10 hektare lahan sebagai lahan perkuburan bagi masyarakat Belawan Komisaris Utama PT DIS Aswin Tampu Bolon mengatakan sekadar keperluan sosial dan tanggung jawab dari perusahaan itu sebenarnya adalah kewajiban tanggung jawab perusahaan kepemilikan nantinya akan tetap ia berjuangkan sampai bersertifikat PT DIS nantinya tidak akan melepas begitu saja urusan-urusan tanah ini dari hasil diskusi terhadap lahan yang diserahkan bagi masyarakat akan terus diperjuangkan bahwa dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 di pasal 3.1.10 menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pemukiman dan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah setelah mereka itu setelah mereka itu menandatangani dari maaf dan itu sudah hak dari masyarakat secara hukum maksudnya kapan masyarakat ini bisa menguasai fisiknya nanti akan kita lanjutkan setelah penyelesaikan penyerahan secara notaria kita akan menyerahkan fisik dengan pematokan dilapkan melakukan itu secara kolektif Pak artinya begini inilah perang pemerintah baik pemerintah daerah lokalnya kelurahan kecamatan sampai kota medan kenapa karena dalam pengajuan PTSL ini dia harus ada dulu pajak jadi masyarakat yang menerima ini harus dikeluarkan pajak itu faktor pajak itu dikeluarkan oleh biaya kelurahan nah setelah itu ini kita naikkan ke biaya oleh kota namun di kota yang akan mendorong mengusung artinya secara kolektif ke BPM mungkin sehingga didaftarkanlah menjadi program pendataan tanah sistematika artinya dari belawan sumber utara pasar rohansi turis melaporkan selamat menikmati